Anda kembali di live event debat kedua Pilpres Amerika Serikat, Pak Malik tadi kita sudah lihat sepertinya terasa lebih substantif dibandingkan debat pada saat Trump dengan Biden saat itu tapi kalau kita melihat Trump kembali ke soal imigran, apa yang Anda baca dari debat tadi? Ya itu saya kira memang strateginya begitu, appealnya dia, daya tariknya dia paling tidak buat supporternya itu adalah pada isu-isu itu, isu-isu yang sangat menggugah sentimen Sampai topik apapun selalu diarah ke situ Kembalikan ke sana Bahkan crime di seluruh dunia turun karena semua kriminal datang ke Amerika Betul, Venezuela, negara-negara lain disebut tadi Semua makanya, kan aneh luar biasa sebetulnya Tapi memang itu strateginya, karena itu yang paling rupanya paling tidak dibaca kelihatannya oleh tim campaignnya berangkali itu adalah isu yang efektif untuk menggugah dukungan untuk Trump Kenapa sih, kenapa kok imigran itu selalu dianggap di sini? Karena buat banyak orang menakutkan Seolah-olah ya, coba bayangkan, crime, dia bolak-balik itu bicara imigran ini meningkatkan kriminalitas di mana-mana Merusak budaya para imigran ini makan anjing, makan kucing Baru pertama kali ini Ini kan hal-hal yang menakutkan buat halayak ini Dan itulah yang dimainkan dalam hal ini oleh Trump untuk menggalang suara Lalu bagaimana dengan Kamala Harris Pak Malik? Kalau kita melihat kan tadi Anda kemungkinan yang harus PR-nya adalah mengantisipasi serangan personal dari Trump Tapi nampaknya itu tidak terjadi, serangan lebih banyak ke Biden ya? Bagaimana Anda melihat tadi? Tidak terlalu banyak betul ya serangan personal Biden beberapa kali dan Kamala dengan cepat menegaskan beberapa kali Dia menegaskan, I'm not Joe Biden, saya bukan Joe Biden Beberapa kali dia tekankan itu Itu salah satu saya kira strategi ini untuk memisahkan atau mendisosiasi Memotong asosiasi antara Biden dengan Kamala Karena tadi sampai bilang harus diingatkan bahwa dia berdebat dengan saya, bukan dengan Joe Biden Tapi caranya menjawab seperti apa kalau Anda melihat Kalau menurut saya ya, saya surprise sebenarnya dari sejak awal Kalau kelihatannya Kamala sudah punya strategi Dia meletakkan bahkan urayanya dan juga pertanyaan-pertanyaannya Yang membuat Trump harus menjelaskan rekodnya yang lalu Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!